Intro Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita selesaikan pembahasan mengenai rough consensus algorithm. Diulang aja. Beberapa informasi yang mau saya sampaikan, seperti yang saya post di Discord. UTS-nya take home pay, take home exam, jadi dua hari ya hitungannya. Jadi maksudnya ya, kenapa dua hari? Karena Senin itu jadwal UTS-nya SISDIS, selesa jadwal UTS-nya Kriptar. Jadi sekalian aja gitu. Dan mereka UTS-nya dari jam 7 jadwal-nya sampai jam 10. Jadi yaudah sampai jam 10 malam. Deadline pengumpulannya, biar bareng. Oke, kenapa dibikin kayak gitu? Karena nanti soal UTS-nya ada dua. Dua soal aja ya, dua soal. Soal yang pertama itu adalah kelompok. Soal pertama harus dikerjakan secara kelompok. Dan soal yang kedua dikerjakan secara individu. Nah makanya ada hubungannya dengan kelompok dan topik yang diambil oleh Mas Wesgo. Jadi yang soal yang kelompok terutama itu mensyaratkan. Itu makanya prerequisitinya kalau bisa udah ada topik dan seterusnya. Ya, soal keduanya individu. Sama, UTS-nya setahun lalu juga gitu. Dua soal, soal pertamanya kelompok, soal keduanya individu. Jadi tinggal di samit aja, nggak usah datang ke kampus lah. Biar gampang. Oke, ada pertanyaan dulu. Belum ada ya. Kelompok udah semua. Ada sembilan kelompok nanti total. Totalnya sembilan kelompok. Dan dari topiknya itu kemungkinan akan ada lima. Lima topik. Jadi mungkin ada dua topik, ada dua kelompok di S1 yang kalian akan ngerjain. Yuskai satu topik yang sama di S2-nya. Tapi nggak sama mestinya sih. Maksudnya bareng gitu dalam satu tim. Jadi satu timnya itu adalah satu masuk S2 dan dua atau tiga kelompok masuk S1. Jadi mungkin berlima, lima antara lima sampai tujuh orang gitu. Jadi lumayan banyak orang. Kita langsung aja lah. Hari ini agendanya karena konsensus belum selesai, Raph yang kemarin. Makanya saya masuk, kita bahas Raph. Oke, kita mulai lagi dari awal aja. Mudah-mudahan keburu satu jam. Oke. Sebelum masuk ke algoritma ini, sebetulnya state transition yang ditampilkan di slide sebelumnya akan membantu supaya kita memahami bagaimana Raph bekerja. Perlu diingat, dalam konteks Raph, atau dalam konteks distributed ledger atau blockchain yang kemarin kita bahas, aplikasi dengan node itu adalah dua hal yang berbeda. Artinya algoritma ini, konsensus, atau konsensus apapun, itu not necessarily ada hubungannya dengan aplikasi. Dia jalannya di atas node. Jadi node layer, kita ada sebuah node. Di atasnya mungkin ada aplikasi kan ya, aplikasi tertentu. Aplikasi yang membutuhkan total order, datanya berurut dan seterusnya. Tapi algoritma Raphnya jalannya di atas node, nggak nyembung dengan aplikasi itu sendiri. Jadi kalau contoh gampangnya, kalau ada yang pernah main-main sama Kafka, Kafka itu platform sendiri, dia pakai konsensus, algorithm, Raph. Terpisah, tapi tuh. Cuma jalan sendiri, tapi bagian dari bundle frameworknya itu sendiri. Jadi mungkin itu pusat. Setiap node, dia ada kemungkinan jadi tiga di antara role ini. Bisa aja follower. Setiap node yang baru bergabung ke dalam network, otomatis pasti jadi follower. Atau setiap node yang baru aja recovery dari crash, pasti dia jadi follower. Follower akan pindah ke state-nya jadi kandidat, kalau dia merasa leadernya dia saat itu mati. Dengan mekanisme tertentu. Salah satunya yang udah kalian implement, hari kulit yang kemarin gitu kan. Kalau udah nggak komunikasi dalamnya waktu lama, oke kita anggap dia mati dan pindah jadi, atau nyapres, mengajukan diri jadi pemimpin. Nah, pemimpin bisa balik lagi jadi follower, kalau sudah terpilih leader, dengan ketemunya term yang baru, berarti oh sudah terpilih nih leader, maka dia akan mundur jadi follower. Kandidat akan mengajukan diri jadi pemimpin, atau klaim dirinya adalah pemimpin, kalau dia menerima warung, vote dari follower. Sejumlah mayoritas, maka dia menjadi leader. Leader akan balik jadi follower juga, kalau dia somehow nemuin term baru. Dari apa? Dari pesan yang masuk ke dia. Nerima pesan yang masuk ke dia, lihat termnya, termnya lebih tinggi, oke. Berarti udah ada leader yang baru. Oke, ini kemarin sekilas, ulang. Oke, kita ulang. Jadi, pada saat inisialisasi, properti penting dari graph algorithm adalah, mungkin kemarin saya skip agak terlewat, beberapa variable ini, ada yang harus disimpan di disk, memang harus disimpan di disk. Kenapa? Karena nanti akan ada ketemu di mana dia, let's say, crash gitu kan. Salah satu yang harus disimpan di disk adalah lognya. Log itu harus disimpan di disk. Kalau lognya disimpan di memory, kalau dia crash, lognya hilang kan? Maka harus disimpan di disk. Itu skip sama saya penjelasannya. Tapi itu logical aja, karena ada mekanisme crash, recovery kan. Kalau dia crash, dia akan recover. Berarti kalau ditaruhnya di memory, kalau crash, datanya semuanya hilang. Tapi kalau ditaruh di disk, aman. Pada saat ini pertama kali di inisialisasi, kita akan memaintain beberapa variable. Ini juga kemarin mungkin sempat saya skip beberapa variable informasi yang seharusnya penting untuk diketahui. Oke. Jadi, selain memanfaatkan total order broadcast, salah satu properti yang membuat algoritma RAF ini works, dijamin, total order-nya, dia punya komponen ini nih, commit length, kemarin saya belum jelasin, commit length, sense length, acknowledge length. Apa itu? Sense length ini adalah tray yang nanti dia maintain untuk menandakan dia sudah ngirim pesan ke suatu node. Node 1, saya sudah ngirim berapa pesan. Node 2, saya sudah ngirim berapa pesan. Node 3, saya sudah kirim berapa pesan. Makanya ditulisnya same length. Pesan yang sudah saya kirim. Panjang pesan yang sudah saya kirim ke node tertentu. Bentuknya sektor juga kan. Ke node tertentu. Jadi itu di maintain. Jadi misalkan, saya sudah pernah ngirim ke A, sebanyak 5 pesan, ke B sebanyak 7 pesan, ke C 8 pesan, itu semua dicatat. Descent length. Acknowledge length adalah setiap pesan yang dikirim, kan bisa aja sebuah node itu ngerasa sudah ngirim 7 pesan ke node yang lain. Tapi nggak semuanya nyampe. Mungkin hilang di jalan, dan seterusnya. Maka acknowledge length ini adalah jumlah pesan yang sudah di confirm oleh node tujuan. Itu dicatat juga dalam bentuk sektor. Itu nanti dicatat. Acknowledge length. Terus, nggak cuma sense length dan acknowledge length, mekanisme pesan dari sebuah leader untuk dikirim secara total order broadcast ke node yang lain, itu pakai mekanisme commit. Jadi kalau pesannya sudah di commit, barulah pesannya tidak akan berubah. Kemarin kita sudah bahas, ada kemungkinan di beberapa node itu memaintain data yang berbeda. Nah, commit itu adalah data yang sudah pasti sama di semua node. Jadi kalau misalkan setiap node memaintain jumlah panjang yang datang dari-dari, itu mungkin ya. Ada satu node memaintain 15 log. Node kedua memaintain 7 log. Dan seterusnya. Pasti akan ada satu titik di mana semuanya itu memaintain data yang sama. Dan itulah yang disebut sebagai commit line panjang. Mungkin panjang yang sudah dikommit hanya 5. Tapi node yang satu punya 7 log. Satu lagi 15. Satu lagi 6. Dan seterusnya. Di antara sepanjang itu hanya 5 yang sudah disepakati bersama. Nah, ini ada istilah commit line kemanjutan. Dan itu dimaintain terus oleh setiap node. Karena setiap node bisa berperan sebagai leader, bisa juga dia berperan sebagai follower. Hanya itu dimaintain. Oke. Kemarin kita sudah bahas pada saat dinisialisasi ini semua dinisialisasi kosong. Pada saat recovery dari crash, komponen ini aja yang diulang. Current role sama dengan follower, current release sama dengan null. What receive-nya diulang lagi, send length-nya dikosongin lagi, acknowledge name-nya dikosongin lagi. Komponen ini berubah. Sisanya, log terutama itu tidak berubah. Karena log ditaruhnya di disk. Oke. Pada saat inisialisasi, jika sebuah node suspects leader-nya mati, maka dia akan trigger election. Cara men-trigger election dengan cara increment term-nya. increment term-nya kalau sekarang dia ada di lingkungan term 1 atau 2019-2024, gitu kan, terus dia ngerasa presidennya mati, maka dia langsung update. Oke. Sekarang saya inginnya press untuk 2019-2024. Dan dia pindah state jadi kandidat, milih dirinya sendiri. Ini setelah saya baca lagi artikel mengenai demokrasi, pemilihan yang benar adalah, pemilihan yang ideal adalah ketika seorang kandidat memilih gagal. Dan bukan properti pemilihan yang ideal. Benar nggak? Kayak waktu zaman SMA. Nggak ada yang mau jadi ketua kelas. Terus apa yang dilakukan? semua orang memilih orang lain. Itu bukan pemilihan yang ideal. Karena akan ada kondisi di mana setiap orang memilih orang yang berbeda semuanya. Ada gitu, walaupun kecil kemungkinannya. Tapi ada kemungkinan semua orang memilih orang yang berbeda gitu. Maka yang ideal adalah pasti ada, harus ada orang yang memilih dirinya sendiri. Ya calon, pasti nyoblos dia lah. nyoblos dirinya sendiri. Dia nyala, kok masa nggak nyoblos dirinya sendiri. Itu properti demokerasi katanya. Saya baca. Jadi itu penting. Komponen ini wajib nyoblos diri sendiri. Habis itu mempulihin votes-nya. Tentu saja karena dia nyoblos dirinya sendiri, maka ditulis. Dia udah nyoblos dirinya sendiri. Kemudian last term di inisialisasi dari nol itu sebetulnya bukan buat ngeganggu yang ini, tapi untuk ngecek log aja. Karena nanti akan ada ngecekan term berdasarkan log. Maka term itu akan kita cek berdasarkan pesan terakhir. yang kita catat di log. Jadi pesan terakhir yang tercatat di log. Log itu isinya pesan dan termnya, maka term terakhir pastinya ada di ujung. Di pesan paling akhir. Oke, jika ini bahasanya begitu aja. Jadi kalau misalkan kita punya log sepanjang sekian atau lognya tidak kosong, maka term-term term yang kita anggap sebagai last term adalah term da log terakhir. Gitu aja. Oke, setelah itu setelah itu mestinya ini term yang ini lebih kecil daripada current term. Karena kan dia ini dia purpose untuk jadi leader di term yang baru. Mestinya term yang ini adalah minus 1 terus lebih kecil 1. Setelah itu semua dilakukan, maka dia bikin pesan isinya quote request node ID node-nya dia current term yang udah dia propose yang baru. Log length jadi ibaratnya kalau misalkan sekarang tahun pemilu 2024-2029 maka ini capres 01 capres untuk 2024-2029 panjang lognya whatever sampai term sebelumnya dan last termnya adalah 2019-2024 pesannya kurang lebih kayak gitu. Terus ini akan dikirim ke semua node selesai. Nah yang mengirim kesan tadi tidak semua node hanya node yang link cepat merasa pemimpinnya sudah mati. Pasti tidak akan berbarengan karena kalau berbarengan nanti kejadian kayak pemilihan ketua kelas tadi kejadian lagi. Semua atau ini kondisi ekstrim yang berikutnya kalau semua merasa atau mengetahui leader-nya mati dan semua jadi kandidat pada satu waktu yang sama semua semua kandidat akan sebut untuk dirinya sendiri dan tidak ada pemimpin juga jadinya ujung-ujungnya. Jadi pasti tidak akan semua ada saat yang bersamaan pindah jadi kandidat. Hanya kandidat atau node-node tercepat saja yang mendeteksi pemimpinnya mati. Maka mendeteksi trailer detektor-nya menjadi sangat penting siapa yang paling cepat dia akan menjadi kandidat. Ketika sebuah node menerima pesan dari pesan vote request oke maka kita cek apa yang dia lakukan cek dulu apakah kandidat term lebih besar dari current term yang dia catat. Ya sama kayak tadi kalau misalkan nyapres untuk 2024-2029 berarti mestinya saya kalau menerima pesan ajakan untuk mencoblos ajakan mencoblos untuk periode sebelumnya maksudnya saya sekarang mencatat periode sebelumnya atau lebih kecil 2014-2019 oke 2019-2024 oke tapi kalau somehow saya mencatat current termnya 2020-2034 berarti yang nyapres ini tinggalan zaman gitu kan karena sekarang sudah term yang lebih update lagi maka pentingnya term sebuah ini fungsinya buat apa lagi fungsinya kalau misalkan somehow saat ini saya posisinya pemimpin dianggap sudah meninggal sama salah satu follower terus tapi ternyata memang saya mungkin cut off dari network sehingga ternyata termnya beda yaudah saya pindah jadi follower buat loss hanya akan kita terima kalau termnya valid dan lognya valid lognya valid itu apa oke lognya valid itu kita lihat lognya valid kalau kandidat log term lebih dari last term last term itu apa last term itu adalah term yang tercatat pada pesan terakhir yang kita maintain sebagai perspektif node pesan terakhirnya apa termnya apa valid kalau oke berarti artinya kalau kandidat log term lebih dari last term itu berarti log yang disimpan oleh kandidat atau yang mau nyapres itu lebih panjang dari punya kita itu oke gak ada masalah oke lagi kalau apa kalau panjangnya sama panjangnya sama ya kandidat log term sama dengan last term sama tapi ada syarat satu lagi panjangnya juga harus sama minimal sama karena bisa jadi ada termnya termnya sama tapi panjangnya gak lebih pendek berarti tidak update gitu ya pemimpin yang lagi nyapres itu lognya tidak update kita jangan pilih dia jadi pemimpin karena nanti buku yang kita catat jadinya gak update kalau kita pilih dia kan isunya mau nyatet buku kemarin oke kemarin kita udah bahas terus dari dua hal itu term dan log udah kita akan vote jika term oke log oke dan saya belum nyoblos maka kirim pesan true isinya kurang lebih saya akan nyoblos anda tapi kalau salah satu diantara tiga komponen ini tidak oke maka yang kirim adalah maaf saya tidak bisa menyoblos anda karena satu dan lain hal bisa jadi karena anda tidak update log anda terlalu pendek atau saya udah nyoblos yang lain jadi jangan nyoblos dia nah ini kalau misalkan kita nerima ajakan kampanye untuk mencoblos seorang kandidat maka ini yang akan dilakukan di semua oke setelah itu kan pasti setiap follower yang di apa di door to door di hard selling begitu ya di door to door ditanyain nyoblos nyoblos dia akan ngebales oke saya akan nyoblos anda atau maaf saya tidak bisa nyoblos anda nah ketika nerima pesan itu vote response apa yang terjadi pada leader leader akan ngapain oke else nya dulu oke ya else nya dulu nih kita bahas ini artinya apa ternyata ada yang ada follower yang bilang wey anda ketinggalan zaman sekarang ini termnya 2019 eh sorry 2024-2009 tapi kenapa anda nyapres untuk 2019-2024 kurang lebih kayak gitu kan kok begitu ya yaudah berarti dia update termnya mundur dari pencapresan cancel election timer punya dia karena berarti dia udah ketinggalan zaman banget nyapres untuk periode 2019-2024 gitu kan padahal ini lagi periode 2024-2029 udah berjalan oke ini kalau dia nerima pesan itu legowo aja mundur kalau ternyata gak ada isu dengan term maka kode ini akan di eksekusi kalau dia betulan candidate termnya sama dengan current term kalau else masuk disini dan vote-nya granted artinya dia dipilih sama sebuah node maka yang dilakukan adalah dia kumpulin pakai item potent function tentu saja karena mungkin aja ada response yang dikirim dua kali lebih dari satu kali harus item potent karena untuk satu orang yang nyoblos hanya dihitung satu suara terus simple aja jika jumlah vote ini warum warum itu apa plus nodes dibagi dua plus satu 50% plus satu jika 50% plus satu maka dia warum dia gak usah nunggu seluruh pesan masuk gak usah cukup nunggu sampai jumlah vote response granted-nya warum jadi kalau dalam satu node ada dalam satu network ada seribu node ketika dia sudah nerima pesan vote response yang granted-nya 501 dia gak usah nungguin lagi pesan dari node yang lain dia langsung declare sebagai pemimpin saya pemimpin yang lain gak usah cancel election timer dan nah ini nih send length dan acknowledge length udah mulai main disini untuk setiap node kirimin pesan kecuali dirinya sendiri ya dirinya sendiri jangan kirim info ini send length follower sama dengan log length ini kira-kira ngomongnya adalah ini belum digunakan tapi ini kira-kira nanti akan digunakan untuk inisialisasi inilah panjang pesan yang sudah saya kirim diset sebagai maksimum pesan yang saat ini dia dan dia juga menginisialisasi acknowledge length follower jadi dia nyatet juga mulai bikin catetan ini adalah panjang pesan yang sudah di acknowledge oleh sebuah follower diinisialisasi dengan nol buat awalan aja jadi kira-kira saya sudah saya sudah kirim pesan sepanjang 10 karena pesan yang saya punya memang 10 dan saya set acknowledge length-nya nol ini belum dipakai tapi belum jadi dia akan mulai mengupdate nilai-nilai ini yang ini dua hal ini juga akan berguna ketika memaintain total order ini buat inisialisasi saja saat ini terus dia menggil replicate log ini fungsi penting yang nanti kemarin kalau gak salah sampai sini ya jadi kita bahas ini fungsi penting replicate log not ID follower idenya kurang lebih replicate log ini adalah memaintain memastikan supaya setiap follower punya log yang sama itu aja intinya nanti kita bahas ada pertanyaan ini masih ngulang aja oke bagaimana cara membroadcastnya oke ada dua ya ada dua pertama on request to broadcast memang event akan melakukan broadcast tapi bisa juga dia memroadcast secara periodik ada dua kemungkinan yang ini dulu yang paling gampang kodenya secara periodik seorang leader pasti akan memanggil replicate log just in case aja just in case replicate log sebelumnya gak berhasil karena satu dan lain mungkin networknya gagal atau apapun itu tapi secara periodik harus dipanggil tapi by default replicate log hanya akan dipanggil kalau satu yang ini ketika dia declare jadi pemimpin maka dia panggil replicate log atau ketika dia ingin memroadcast sesuatu kapan sebuah leader atau seorang leader memroadcast sesuatu kalau dia menerima pesan dari follower oke apa yang dilakukan jika saya leader maka saya akan mengepand record the log jadi anggap aja saya leader menerima pesan dari follower nanti akan ada code dimana oh sorry bagian ini kalau dia bukan leader kalau bukan dia leader kalau dia bukan leader dan dia ingin mengirimkan pesan maka yang dilakukan adalah kirim pesan ke leader kalau dia leader dan dia somehow berarti menerima ini kan dia harus nge-upend recordnya ke log yang dia punya dan meng-update acknowledge length node ID sama dengan log length ini artinya apa dia bilang ke dirinya sendiri kan node ID kan dia dia bilang ke dirinya sendiri kalau dia sudah menerima dan sudah mengepand pesan tersebut baru di dia aja mungkin saat ini panjang log di leader 9 terus dia menerima pesan dari follower nih yang dari code yang ini pesan 1 terus dia ya bilang ke dirinya sendiri aja saya sudah acknowledge pesan ini dan ditambahin baru setelah itu dia harus panggil jadi tiga hal replicate log bisa jadi dipanggil di tiga kondisi tersebut oke nah fungsi itu sekarang dipanggil oke ada kemarin suffix ada prefix prefix sama suffix itu apa kalau misalkan kita lihat log yang dimaintain oleh leader anggap aja kita bagi jadi dua ya sekian log awal itu kita bilang prefix sekian log akhir itu kita bilang suffix kira-kira yang paling make sense prefix itu terdiri dari apa kalau lihat di kode ini prefix itu adalah sign line follower ID jadi prefix itu isinya adalah log yang pemimpin merasa sudah dikirim ke follower itu ditulis sebagai prefix jadi kalau misalkan leader itu sekarang panjangnya 15 dan prefixnya 10 berarti untuk sebuah node berarti untuk setiap node beda-beda ya berarti untuk node tersebut leader sudah mengirim 10 pesan ke dia 5-nya lagi belum yang 10 jadi prefix yang 5 suffix kenapa? karena nanti kita gak mau ngirim semuanya kalau ada 15 panjangnya 15 dia mau ngirim ke A A itu sudah menerima 10 berdasarkan prefixnya yang dikirim ke A suffixnya aja yang prefix gak usah kan udah ada jadi gak makan bandwidth jadi gak literally satu orang yang dikirim itu semua ya jadi gak pernah terjadi kayak gitu mungkin yang akan dikirim hanya sekecil-kecil aja 2, 3 atau mungkin 5, 1 kalau maintainnya bagus oke apa yang dipanggil ketika replicate log dipanggil apa yang di eksekusi prefix slang send slang follower id itu itu prefix suffixnya sisanya ya suffix sisanya kemudian di reset prefix termnya sama dengan 0 if prefix slang lebih dari 0 ini simply ini aja bahwa prefixnya ada begitu ya maka termnya di update prefix term sama dengan log prefix length yang satu term kita cek aja si follower ini termnya term berapa tuh kan and if udah selesai habis itu kirim node request jadi replicate log dipakai hanya untuk nentuin prefix dan suffix ya replicate log hanya dipakai untuk nentuin sebetulnya si node tertentu itu perlu dikirim dikirim berapa perlu dikirim kekurangannya berapa pesan tidak semuanya kirim log request leader id current term prefix length prefix term commit length suffix ada kemungkinan apa prefix ini adalah claimnya leader karena prefix ngambilnya dari sent length bukan acknowledge length jadi prefix ini bisa jadi bermasalah nanti kita lihat di kode berikutnya ini claim leader nya aja saya sih kayaknya udah ngirim 10 deh ke kamu kurang lebih bahasanya kayak gitu kan bener gak karena kalau misalkan bener maka saya tinggal ngirim suffix nya aja kalau gak bener maksudnya ngapain dulu lengkapi dulu si prefix baru nanti saya kirim suffix nya nah mekanisme ngelengkapi prefix nanti kita akan basis lagi itu replicate log jadi ide dari replicate log itu untuk memastikan itu aja pastiin semua node ke update dengan kondisi yang decline nya sudah benar jadi leader ngerasa saya udah ngirim 45 saya udah ngirim kekamu gelap bener gak kalau follower nerima pesan apa yang akan dilakukan kita lihat kalau misalkan dia nerima pesan itu ya intinya leadernya siapa termnya berapa panjang prefix nya berapa prefix termnya berapa leader commit sahif oh ada leader commit lewat leader commit tadi apa oh commit length commit length adalah panjang yang sudah disepakati bersama oleh semua node secara word karena bisa aja prefix nya 10 prefix nya 10 tapi commit nya kurang dari 10 mungkin commit itu apa nanti ujung-ujungnya commit length atau pesan yang di commit itu adalah pesan yang akan diteruskan ke aplikasi makanya ini kita pisahkan antara node dengan aplikasi pesan hanya akan di forward ke aplikasi hanya kalau pesan tersebut sudah sudah di commit kalau pesannya belum di commit berarti mungkin ada ketidak konsistenan jadi masih di maintain disini log kalau sudah commit dan sudah di aplikasi berarti semua sorry gak semua ya tapi kurum ya jadi mayoritas node pasti menyimpan atau mengkonsumsi pesan yang sudah di commit mayoritas tapi log yang dimaintain oleh sebuah log mestinya sih bisa sama dengan commit length bisa beda mungkin lebih panjang lebih make sense lebih panjang daripada di commit karena mungkin di akhir-akhir yang ujung itu mungkin belum disepakati oleh semua node nah jadi bedanya database biasanya gitu ya disini di bagian kerumitannya sistem berbasis peer-to-peer yang terdistribusi kayak gini terdesentralisasi dengan database terstandar kalau database sentral tinggal cek aja kan di database nilai terakhirnya apa itu yang jadi acuan kalau disini enggak makanya disini kerumitannya disitu oke lanjut ada pertanyaan dulu oke ketika nerima log request jika termnya lebih dari current term oh ini just in case ketemu kasus yang tadi lagi pertama kali dicek pasti termnya ternyata seorang follower itu saat ini statusnya leader statusnya leader atau sorry kandidat kali ya saat ini mungkin kandidat terus dia nerima pesan ini dicek termnya ternyata loh kok udah ada yang jadi presiden karena termnya lebih tinggi dari dia gitu kan yaudah dia update termnya ganti statement nyoblosnya siapa cancel ini untuk handle just in case ada node yang statusnya kandidat dan dia nerima pesan ini ini aja defensif aja oke jika term sama dengan current term defaultnya sama lah ini bagian ini untuk defensif aja kan maka dia harus jadi follower dan current leadernya adalah siapapun yang ngirim ini log request ini sekarang dia jadi pemimpin jadi selalu yang dicek termnya oke yang kedua log oke kalau term lebih message harus cukup ngecek satu integer aja kan apakah termnya lebih tinggi atau lebih rendah untuk ngecek periode kepemimpinannya aja sekarang log ini mungkin yang agak diperhatikan log oke kalau apa log dot length lebih dari sama dengan prefix dot length lebih dari sama dengan prefix dot length ini mungkin agak ini ingat tadi prefix itu adalah prefix length itu adalah pesan yang diklaim sudah dikirim oleh pemimpin ke dia kenapa lebih dari sama dengan kan mestinya sama dengan aja atau kurang dari oke kalau dia lebih dari sama dengan kalau kurang dari berarti tidak oke kalau kurang dari artinya apa dia belum sebelum lengkap nih prefixnya nih leader bilang saya udah ngirim kamu 10 tapi dia cuma 9 oke itu gak itu gak itu gak bagus itu gak oke artinya sebelum suffix dikirim lengkapi dulu nih sampai jadi 10 itu kayak gitu tapi ada kemungkinan yang lain kan yang idealis sama ya kalau sama oke itu log oke lebih dari log dot length lebih dari prefix dot length itu apa kira-kira kejadian yang membuat itu terjadi apa yang membuat lebih dari ya prefixnya lebih kecil berarti gitu ya dari log yang dia maintain jadi si leadernya bilang kamu tuh saya udah kirim 10 pesan ke kamu tapi dia berarti 11 kenapa oke 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 atau dia menerima pesan dari leader yang lain itu kemungkinannya kalau leader yang menerima pesan ke dia auto enggak kan tapi ada kemungkinan dia sudah menerima pesan dari pemimpin yang lain dan pemimpin yang ini enggak tahu-enak karena pesannya dikirim oleh pemimpin yang lain tapi itu kita anggap oke juga ada masalah enggak apa-apa nanti ujung-ujungnya bakal dipotong kalau ada terus kayak gini oke dan satu log dot lengthnya cek kalau prefix lengthnya sama dengan 0 jadi dia belum pernah menerima pesan apa-apa syarat keduanya adalah log prefix length minus 1 dot term sama dengan prefix term jadi kalau enggak memenuhi ini kalau enggak memenuhi ini itu kan berarti lebih kecil ya log dot lengthnya lebih kecil dari prefix length jadi kan berarti kan kalau kalau lebih kecil itu enggak salah ada kemungkinan satu memang belum punya log baru ya atau log prefix dot length minus 1 dot term sama dengan prefix dot term ini gimana bacanya nih oke itu kalau panjangnya menurut syarat atau kalau yang ini apa belum menerima pesan atau si leadernya memang tidak menerimkan pesan ini prefix yang 0 baru atau term dari prefixnya sama ini saya coba kita lihat lagi ini artinya apa yang kedua dan yang kedua ini maksudnya apa jadi lupa log oke kalau panjangnya oke dan ini benar kalau kalau saya gempa nya oke 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 Terima kasih. 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 Sekarang acknowledgementnya pasti nambah Atau lebih tinggi, atau sama Maka Send length follower acknowledgement Acknowledgement di leadernya juga diupdate Oke sekarang berarti Send lengthnya 15 Acknowledgement length followernya ACK 15 juga sama, berarti udah konsisten Commit log entries Baru di leader Berarti dia ingin Mengecek quorum rakyatnya dia Apakah rakyatnya dia semua Panjangnya 15 Kalau mayoritas, gak harus semua ya Kalau mayoritas dari Rakyatnya Panjang pesannya sudah 15 Maka dia akan Commit log entries Kalau enggak Gimana, kalau enggak Kalau enggak Kalau enggak ini Nge-handle kasus apa Kalau enggak ini adalah nge-handle kasus yang ini Tadi Prefixnya belum sama Kalau prefixnya belum sama Safis belum di-append kan Maka yang pertama harus dilakukan adalah Dia mesti Dulu Prefixnya Maka apa yang dilakukan Untuk nyaman Dia bilang Saya sudah ngirim ke kamu 10 Tapi enggak sama Cuma 9 Maka lihat Send length follower Sama dengan Send length follower Min 1 Jadi sekarang Kalau dia Terima Dia merasa Sudah ngirim 10 pesan Tapi Followernya merasa Cuma baru nerima 9 Maka yang dilakukan adalah Oke yaudah Jadi sekarang Prefixnya 9 Kalau prefixnya 9 Berarti Safisnya 6 Kan jadinya 6 Awalnya kan Prefixnya 10 Safisnya 5 Jika dimundurin 1 Sekarang Prefixnya 9 Safisnya 6 Sudah enggak masalah Ulang lagi Proses Replicate log dari awal Dengan memanggil Replicate log lagi Bagaimana kalau kasusnya 15 Prefixnya 10 Maka yang dilakukan Panggil ini Lakukan ini Sekali Tapi kan purangnya Cuma 1 ya Diubah sekarang Prefixnya jadi 9 Terus nanti Balik lagi ke case ini kan Mundurin lagi Jadi 8 Baru selesai Cocok Berapapun Begitu bagian ini Akan diulang Menkali Tergantung Jumlah gap Pesan Yang disimpan oleh Follower Sudah Selesai Dengan begitu Bisa dijamin Kalau pesannya Pas Selesai Ini tinggal commit Jadi kurang lebih Kalau commit Isinya ngapain Kita lihat Kalau commit Isinya apa Ketika commit length Kurang dari log.length Ini sih check-in Satu-satu ya Ini commit Log entry Sebetulnya Nge-check Satu-satu If Acknowledgement length Untuk suatu node Lebih dari commit length Maka Acknowledgement Sama dengan ACK plus 1 Ini tuh kayak Nge-check-in Satu-satu Semua node itu Berapa panjang yang Sudah di-acknowledge Kayak Misalkan Kesannya satu Kan ACKnya Nol ya Berarti kan Di iterasi pertama ACKnya Nol Mulai dari Nol ACK ACK plus 1 Jadi kayak gini Satu Cek Semua node Quorum Nggak Quorum Cek Dua Quorum Nggak Sampai ada Sebuah titik Dimana Tidak Quorum Misalkan Tidak Quorumnya Di angka 11 Berarti Acknowledge Yang harus kita Commit Cuma sampai 10 aja 10 kita Commit Deliver Aplikasi Selesai Sisanya Nggak kita Commit Jadi Tunggu dulu Sampai Semua pesan Terdistribusi Ke semua Oke Jadi Kalau di resume Ternyata Proses leader Electionnya Itu sendiri Dari total order Dia bisa memastikan Kalau pengiriman pesannya Kurang lebih kayak gitu Ada pertanyaan Kalau masih bingung Coba nanti lihat rekaman Kuliah hari ini Atau lihat rekamannya Prof. Martin Gladman Ini Kanis Merah Kurang lebih kayak Oke Selesai Ini Praks Konsensus Algoritem Selesai Kalau yang ditugaskan Nggak sepanjang ini Nggak sampai sepanjang ini Yang ditugaskan Ada yang dis Ada yang memori Ya Implementasi Oh ya Ya Oke Karena tadi belum Saya datang semua Pas saya infoin di awal Saya mau infoin 25 dan 26 itu Ujiannya Take home exam Jadi nggak usah datang ke kampus Silahkan di rumah masing-masing Soal UTS-nya Ada dua Dua soal Dua soal Soal yang pertama Dikerjakan kelompok Lalu juga sama Satu soal Dikerjakan berkelompok Jadi nanti yang disubmit Satu dokumen aja Untuk satu kelompok Soal yang kedua Individu Jadi dua soal ya Soal Set GPT Bebas pokoknya Karena kalian ngerjainnya Di rumah masing-masing Saya nggak tahu Kalian ngerjainnya Pakai apa Dan saya tidak peduli Kalian mengerjakannya Pakai apa Silahkan aja Nggak bisa saya kontrol juga Tapi dua Yang satu kelompok Yang satu individu Somehow Soal yang kelompok Kan sama dengan Soal UTS-nya Anak-anak S2 Karena nanti Ada Simpelnya Kalian tuh punya Dua kelompok Kelompok pertama Kelompok yang berdua Bertiga Yang diantara Terus nanti Kelompok besar Yang kalian milih Topik bareng Anak S2 Itu mungkin Dua kelompok S1 Sama satu Anak S2 Itu kelompok Gedenya tuh Somehow Soal UTS Nomor 1 Itu Menyaratkan Ada komunikasi Kelompok kecil Maupun ada komunikasi Kelompok besar Itu soal yang pertama Makanya UTS-nya Dua hari Karena Tanggal 25 Itu UTS Kalian Tanggal 26 Itu UTS-nya Anak-anak S2 Anak S2 itu Jadwalnya Tanggal 26 Jam 7 malam Sampai jam 10 Jadwal UTS-nya Kalau kalian kan Tanggal 25 Jam 8 Sampai 11 Jadi kita anggap aja Jadi Jadwal UTS-nya adalah Dari hari Senin Jam 8 Sampai hari Selasa Jam 10 Terus satu soal lagi Individu Udah itu aja sih Ada pertanyaan gak Nanti UTS kayak gitu Kira-kira teknisnya Oke Tidak ada Ya Oke Terima kasih Atas kehadirannya Sampai ketemu Di pertemuan terakhir Tanggal 19 Kita masih ada Satu kelas lagi Untuk bahas Konsistensi Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.